Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua masih dalam keadaan baik, sehat, serta semangat untuk mengikuti kelas Umi di hari ini Sesuai yang ada di slide, hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak pada benda Nah, materi ini dapat kalian lihat di buku kalian, di buku paket, di halaman 27 sampai halaman seterusnya Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Untuk mensyukuri dan mengagumi kejadian serta fenomena ciptaan Allah SWT yang terjadi di muka bumi ini Kemudian, agar kalian mengetahui penyebab benda dapat bergerak Yang ketiga, agar kalian mengetahui apa sih macam-macam gerakan pada benda Yang keempat, agar kalian dapat menghitung hal-hal yang berhubungan dengan gerak pada benda Seperti kecepatan, jarak, waktu, percepatan, dan juga gaya Dan yang selanjutnya, agar kalian dapat menghubungkan konsep gerak dengan gaya dalam kehidupan sehari-hari Nah, apa saja bahasan materi kita Yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai gerak pada benda Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai hukum Newton tentang gerak Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda Seperti itu Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Gerak pada benda Umi mau tanya Apakah benda dapat bergerak? Ya Atau tidak? Jawabannya adalah Ya Benda dapat bergerak Tapi Umi, gimana cara benda bergerak sedangkan benda itu sifatnya diam? Nah, benda dapat bergerak kalau diberi yang namanya gaya Nah, sesuai sama materi yang sebelumnya bahwa makhluk hidup pun seperti tumbuhan dapat bergerak Cuman harus dimulai oleh rangsangan Nah, kalau benda seperti itu Rangsangannya berupa gaya Gaya Jadi, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak Benda bergerak diakibatkan oleh adanya gak? Gaya Jadi, kalau Umi tanya Gaya dulu atau bergerak dulu? Gaya dulu yang ada Baru sesuatu itu atau benda itu dapat bergerak Nah, seperti itu ya nak Nah, gaya yang dapat menyebabkan benda sendiri nak Itu ada dua macam Yang pertama seperti yang digambar Apa ini? Ada magnet yang menangkap yang menyebabkan benda yang diam di atas meja menjadi tertarik ke atas akibat magnet Artinya, gaya ini merupakan gaya magnet kan nak Yang disebut dengan gaya tak sentuh Artinya, benda itu dapat bergerak ke suatu tempat Tapi dengan tidak adanya sentuhan Seperti gaya magnet ya kan Nah, kemudian ada juga lagi yang namanya gaya sentuh Dengan apa? Dengan seperti digambar Kita menyentuh benda Manusia menyentuh benda dengan didorong Atau ditah Ditarik Nah, seperti itu Yang menyebabkan benda itu dapat bergerak Nah, kalau kita lihat dari gaya dorong dan tarik Di sini juga bukan berlaku Di gambar ini bukan hanya berlaku untuk gaya dorong atau gaya tarik saja Tapi untuk menarik dan mendorongnya Kita perlu juga gaya otot yang dilakukan oleh tanah Kemudian meja ini juga dipengaruhi oleh gaya gesek dengan lantai Nah, jadi macam-macam gaya sentuh banyak Ada dorong, tarik, otot, serta gaya gesek Bisa ya nak? Nah, kemudian selanjutnya Umi beralih ke gaya tak sentuh lagi Nah, selain gaya tak sentuh akibat gaya magnet Ada juga gaya tak sentuh yang diakibatkan gaya apa? Nah, seperti ini Seperti ada buah yang jatuh dari pohon Kenapa buah ini jatuh dari pohon? Sedangkan tidak ada yang menyentuhnya Karena adanya gaya gravitasi Umi singkat jadi huruf G Adanya gaya gravitasi yang arahnya selalu ke bawah Karena adanya gaya tarik dari bawah Dari gaya gravitasi Sehingga menyebabkan suatu buah itu bisa jatuh ke bawah Nah, kemudian ada lagi Gaya apa nak? Ada lagi dia gaya Nah, gaya apa ini? Gaya listrik Nah, kipas angin tersebut Dapat bergerak ya kan nak? Padahal tidak ada kita sentuh Karena apa? Karena ada aliran listrik yang menggerakkan Menggerakkannya Nah, itu tadi macam-macam gaya tak sentuh Gaya tak sentuh Bisa ya Jadi, sudah bisa membedakan Bagaimana gaya tak sentuh dengan gaya sentuh Oke nak? Nah, kita ke slide berikutnya Kita mempelajari Mengenai hal-hal yang Hal-hal ini maksudnya hal-hal yang berhubungan Bukan perhubungan Umi salah ketik Hal-hal yang berhubungan dengan pergerakan benda Apa aja sih yang berhubungan dengan gerakan benda? Nah, ini Umi kasih ilustrasi Ada sebuah mobil Dia bergerak dari titik A ke titik B Menurut kamu Ketika mobil tersebut bergerak dari titik A ke titik B Ada nggak perubahan? Apa nak? Ada kan? Ada perubahan posisi Nah, seperti itu kan nak? Ketika ada sebuah perubahan posisi dari A ke B Maka kita dapat menghitung yang namanya apa? Jarak pastinya Ya kan? Jarak itu disimbolkan dengan S kecil Yang mana satuannya itu adalah meter Nah, kemudian ketika si A Umi ilustrasi lagi Ketika si A bergerak ke si B Udah kita tahu jaraknya Kemudian misalnya kita mengendarai sebuah mobil Selain jarak apa lagi yang dihitung? Nah, pastinya waktu Ya kan? Lamanya mobil itu bergerak Untuk sampai ke titik B itu berapa lama? Nah, waktu disingkat dengan Simbol T Menunjukkan time Yang satuannya itu adalah S Second Kemudian kita udah tahu waktu Udah tahu jaraknya Kemudian apa lagi biasanya yang dihitung? Ya, kecepatan Pastinya kita menghitung kecepatan Dimana Tiga hal yang berhubungan dengan gerak benda Atau gerak si mobil ini Dapat dirumuskan dengan rumus V sama dengan S per T Nah, kalau yang ditanya kecepatan Berarti rumusnya Jarak dibagi waktu Umi Umi Gimana caranya kalau Yang ditanya itu adalah jarak? Atau yang ditanya itu adalah waktu? Umi udah ajarkan ini kepada kalian Nah, seperti yang Umi tampilkan ini adalah Segitiga rumus Oke Ini segitiga rumus Ya kan? V sama dengan S S per T Ya kan nak? Nah, seperti yang digambar Kalau kalian ingin mencari jarak Tutup bagian jaraknya S Sama dengan V dikali T Ya kan? Kalau kanan kiri bersebelahan Dia artinya dikali Kalau atas bawah berarti dibagi Gimana kalau cara nyari kecepatan? Tinggal tutup aja V nya Berarti S dibagi T Gitu kan nak? Umi bagaimana kalau Mencari waktu? Berarti rumusnya S dibagi V Gampang kan? Dengan menerapkan segitiga rumus Tersebut Oke bisa nak? Nah, itu dia Inilah hal-hal yang menyebabkan Benda dapat bergerak Hal-hal yang berhubungan Dengan benda dapat bergerak Tapi gak hanya itu aja nak Ada lagi Hubungan-hubungan yang lainnya Seperti slide Seperti ini Oke Sekarang Umi Mau menghitung Seorang kakek Yang berpindah tempat Ya kan nak? Pertama Seorang kakek ini Berjalan dari titik A nak Kakek ini berjalan dari titik A Ke titik B Oke jalan Cepet sekali kakeknya jalan ya kan Kemudian Tiba-tiba kakek itu balik lagi Dari titik B Dia balik lagi Tapi cuma sampai ke titik C Nah Cuma di Hampir pertengahan jalan Dia berhenti di titik C Nah Dimana Jarak dari titik A Ke titik B Itu 5 meter Jarak dari titik B Ke titik C Itu 2 meter Nah pertanyaannya Kalau Umi tanya Jarak tempuh dari A Ke C itu berapa? Jarak tempuh Jarak tempuh kakek itu Kan kakek berjalan dari Titik A Dari titik A Ke titik B Kemudian ke titik C lagi gitu kan nak Ke titik C lagi Nah Artinya Jarak tempuh yang dilalui si kakek ini Ada 7 meter Ya kan? A ke B 5 meter Ditambah B ke C 2 meter 5 tambah 2 7 Inilah jarak tempuh Namun pertanyaannya Berapakah perpindahan si kakek? Berapakah Perpindahan si kakek? Ini yang ditanya Perpindahan kakek nak Kakek berpindah tempat berarti dari mana? Dari A ke B A ke C Kalau perpindahan itu dihitung dari Kalau perpindahan itu dihitung dari Titik di mana dia berhenti Titik di mana dia mulai dan berhenti Titik di mana dia mulai dan berhenti Kakek mulai berjalan dari titik A Ya kan nak? Ini umi bintangi Dan berakhir di titik C Itulah pindah Dia cuma melihat awal dan akhir Artinya kalau ditanya perpindahan Kita hanya menghitung jarak dari A Sampai ke C Nah itu dia Jadi berapa perpindahan si kakek? Dari A ke C Jawabannya Dia cuma berpindah sejauh 3 meter Nah itulah perbedaan antara jarak Dan perpindahan Kenapa? Karena yang dihitung hanya dari A ke C Ya kan kan jaraknya 5 meter nih Dari A ke B B ke C 2 meter berarti sisanya C ke A 3 meh 3 meter Bisa nak? Nah itulah perbedaan Antara jarak dan juga perpindahan Nah jadi kalau ditanya jarak Berarti A tambah B tambah C Hasilnya 7 meter Kalau ditanya perpindahan Berarti dihitung jarak dari A sampai ke C Nah seperti itu Kalau misalnya ada satu titik nih Misalnya seorang anak Umi gambarkan ada seorang anak Ini jalan dari titik A Ke titik Z misalnya ya kan Ke titik Z Ini anaknya ke titik Z Kemudian dia balik lagi ke A Pas di titik A Dia balik lagi Perpindahannya berapa? 0 Misalnya jarak dari A ke Z itu Jarak dari A ke Z itu 1-2 meter misalnya 2 meter ya kan Nah kalau ditanya jaraknya Jarak tempuhnya berapa? 1 Kan dia balik lagi kan Pertama dari A ke Z 2 meter Balik lagi 2 meter berarti Perpindahannya 4 Eh sorry Berarti jaraknya 4 Meter Gitu kan nak Kalau ditanya perpindahannya Perpindahannya gimana Umi? Berarti perpindahannya sama dengan 2 meter Kurang 2 meter berarti 0 Karena dia balik lagi ke titik awal Dia gak pindah Dia balik lagi ke titik awal Bisa? Faham? Nah itulah dia Konsep gerak pada benda Di kehidupan kita sehari-hari Hari ini kita membahas Cuman sampai disini saja Minggu depan Kita bahas ke materi selanjutnya Yaitu ada lagi yang Hal-hal yang mempengaruhi Gerak pada benda Bukan hanya jarak Kecepatan Waktu dan perpindahan Tapi ada juga yang namanya Percepatan dan Gimana cara menghitung gaya Oke? Bisa ya nak? Umi harap kalian semua paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!